Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto membagikan bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Sumatera Selatan. Dalam kunjungannya, Panglima juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto didampingi Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, melepas 800 paket bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 pada Jumat pagi. Bantuan itu pun disalurkan oleh anggota TNI Polri melalui Babin Sah, Babin Kamtibnas, Tagana, dan organisasi masyarakat. Selain membagikan bantuan, Panglima TNI juga memimpin rapat kerja dengan gugus tugas COVID-19 di Sumatera Selatan. Dalam rapat ini, Panglima TNI menyoroti banyaknya masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. Bila kita amati, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dan mempraktekkan pola hidup sehat. Dari hal yang sederhana saja yaitu menggunakan masker. Mohon maaf, tadi saya lihat di pasar juga masih banyak tidak menggunakan masker. Pangdam, Pak Kapoldam, disebab itu nanti dalam kegiatan satjas sepeda motor, itu juga harus dilengkapi jangka masker, kemudian mengingatkan kepada masyarakat. Sebelumnya Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto juga melakukan kunjungan kerja ke Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Dalam kunjungan kerja kali ini, Panglima TNI melepas 700 paket bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19. Panglima juga menyoroti pentingnya masyarakat untuk disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. Panglima menilai selama ini upaya Pemprov sudah cukup baik. Hanya saja masih perlu ditingkatkan, termasuk mengajak tokoh agama dan masyarakat dalam upaya mendisiplinkan masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.